Jadi hari ini saya merasa yakin saya sudah bisa mengertikan dengan sah dan meyakinkan bahwa kedua orang ini adalah jadong, fikirannya jadong, jahat, bodoh, dan bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebenarnya saya baru tahu kalau Roki Gerung itu barusan saja bikin video yang ternyata menunjukkan kebodohannya. Dua orang tersebut yaitu Hersu Beno Arief dan Roki Gerung nyata-nyata terlihat dungu. Saya justru tahunya dari channel CokroTV. Channel CokroTV itu Mas Sahal mengomentari ternyata Roki Gerung itu dungu. Setelah saja nyata Roki Gerung itu mengomentari tentang survei Jokowi yang diadakan oleh indikator politik yang direkturnya bernama Pak Profesor Burhanuddin Muhtadi. Mas Sahal di CokroTV tersebut mengomentari tentang sebutan survei itu tadi bayaran. Saya justru tidak tertarik di situ begitu saya buka videonya. Walah ternyata ketahuan orang dua ini jadong, jahat, bodoh, dan pembohong. Dari mana kita kulit satu persatu. Yang pertama dari umpan lambung yang diberikan oleh si Hersu Beno Arief itu juga sudah salah. Yang kedua penerimaan bola dari si Roki Gerung itu juga ngawur. Ini saya kasih bocoran loh Bung Roki. Harusnya judul video Anda itu lebih keras lagi, lebih menggigit lagi. Saya itu kurang baik apa. Saya tunjukkan malahan judul Anda itu yang survei. Kenapa di akhir jabatan Jokowi masih mengadakan survei? Apakah kepingin nyapres lagi? Itu kan tidak terlalu menggigit ya loh. Pasti tidak mungkin lah. Jelas-jelas sudah ada presiden terpilihnya. Harusnya judulnya lebih menggigit lagi. Kalau Anda benar-benar menonton video tersebut, video pernyataan dari Pak Burhanuddin Muhtadi. Setelah saya cek berita aslinya, baru saya tahu Anda itu pembohong. Memang tidak pernah menonton video, menonton berita. Ya apa jawabannya? Karena Anda itu orang yang pintar. Tidak penting. Kalau ada berita apapun, langsung saya bisa jawab. Langsung saya bisa konter, langsung saya bisa jelaskan. Gitu kan. Lah kan tidak mungkin itu seperti itu. Karena konteksnya bisa jadi berbeda. Yang pertama ini, kita kupas dulu. Si Hershu Beno ini ngawur juga. Khusus untuk yang Hershu Beno Arif ini, saya kasih flashback dulu. Supaya Anda dapat gambaran. Pastinya banyak dari kita yang punya buku yang namanya Vikeh Islam. Buku jadul. Karangan Haji Sulaiman Rasid. Di buku tersebut, saya ingat betul sambutan pengantarnya adalah dari almarhum Buya Hamka. Ini penting sekali. Dalam kata sambutannya, Buya Hamka menyebutkan, saya asik sekali membaca buku ini. Hanya sesekali saya celah, saya kritik gaya bahasanya. Tetapi, saya pun belum tentu bisa karena pena saya tak selancar lidah saya. Jadi, Buya Hamka itu sangat pandai kalau berceramah, kalau berbincang-bincang, berbicara. Tetapi, untuk menulis itu tidak terlalu lancar. Itu normal biasanya pada seseorang. Dan juga bisa kebalikannya. Ternyata, Hershu Beno itu kebalikannya. Ya, saya akhirnya mengerti ini namanya empiris kita telusuri. Kenapa dia bisa berbicara salah? Padahal jelas-jelas jurnalis senior. Nah, ini kita harus pakai logika lagi. Jurnalis senior, tapi era jadul. Yang tidak biasa bicara. Dia itu dulu wartawan media cetak bisa dicek. Saya pernah baca, tulis-tulisannya memang mantap. Sangat enak dibaca itu. Mengalir gitu. Tapi, belum tentu kalau bicara itu selancar dia menulis. Ketahuan, wartawan jadul. Kalau yang sekarang ini kan reporter audiovisual. Dia jagonya nulis. Walaupun ya sudah bikin channel YouTube udah lama. Tetapi, kebiasaannya bukan berbicara. Di mana lalu tak kesalahan Hershu Beno Arief. Ya, kali ini kita belajar linguistik. Saya kuliah linguistik anda ini. Ini perlu saya jelaskan. Karena fatal ya. Pembodohan-pembodohan seperti ini sangat berbahaya. Kita ikuti dulu videonya dari pembukaan. Sedikit saja. Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hershu Beno Arief dan Bung Roki Girung. Bung Roki Girung, sampai menjelang beberapa hari Pak Jokowi-Lexer itu masih muncul juga survei-survei tentang tingkat kebawasan publik terhadap Pak Jokowi. Yang terakhir ada indikator menyebutkan bahwa tingkat kebawasan publik terhadap Pak Jokowi itu sampai 75 persen. Kita tahu kalau di Amerika, di negara-negara demokrasi ada namanya memang approval rating ya terhadap seorang pimpinan atau seorang pimpinan negara atau seorang presiden yang mau mengundurkan diri ya karena masa jabatannya sudah berakhir ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita tahu bahwa survei itu jadi alat buat Pak Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia mendapat basis legitimasi yang sangat kuat. Jadi tingkat kebawasan publik sangat tinggi. Di situ Hershu Beno Arief itu menceritakan, kalau di Amerika yang namanya survei approval rating untuk presiden yang mengundurkan diri itu juga salah. Habis masa jabatan itu bukan mengundurkan diri. Ini juga sudah salah. Jadi kalau mengundurkan diri itu artinya belum habis masa jabatannya dia mundur. Kalau habis jabatannya ya mengakhiri masa jabatan. Bahasa Anda sudah kelihatan. Lah ini yang paling bahaya. Ini kalau tidak salah namanya kalimat majemuk bertingkat. Dia mengungkapkan dua kalimat yang maksudnya untuk komparatif, untuk pembanding. Tetapi fatalnya kalimat pertama itu sudah tidak lengkap berbeda lagi dengan kalimat kedua. Ternyata saya itu kebo juga ya. Loh ini pembelajaran ini. Hati-hati bicara sama saya. Kalimat pertama menyebutkan bahwa di Amerika atau di negara demokrasi itu adalah hal yang biasa. Ketika pejabat mau mundur itu diadakan survei elektabilitas, survei kepuasan, approval rating. Kemudian dia menggunakan kata sambung. Itu normal ya kalimat majemuk. Tetapi lah di Indonesia itu survei ditujukan untuk legitimasi, menunjukkan legitimasi dari Jokowi. Loh ini bahaya sekali. Kalimat pertama itu kalau menurut kaedah bahasa yang benar. Harusnya gini. Kalau di Amerika survei untuk kepuasan atau approval rating itu sudah biasa. Kok titik? Karena kan digunakan kata sambung. Tetapi ini kurang kata keterangan. Kita tahu kalau di Amerika, di negara-negara demokrasi ada namanya memang approval rating ya. Terhadap seorang pimpinan atau seorang pimpinan negara atau seorang presiden yang mengundurkan, mau mengundurkan diri ya karena masa jabatannya sudah berakhir ya. Tapi kalau di Indonesia kan kita... Harusnya kalau memperbandingkan komparatif karena memakai kata sambung. Tetapi harusnya yang di awal itu ada keterangannya yang berlawanan dengan kondisi di Indonesia. Ini kurang ajar. Yang di awal hanya subjek, perdikat, dan objek tetapi tidak ada keterangan. Yang kedua memakai subjek, perdikat, dan objek ada keterangan. Yaitu survei terhadap Jokowi tetapi digunakan untuk menaikan legitimasi. Yang di atas itu tidak ada. Harusnya kalau membuat berita yang benar, kalimat yang benar. Survei di Amerika itu sudah biasa kepada presiden yang atau pejabat yang mau mengakhiri jabatannya dilakukan untuk katakanlah pertanggung jawaban atau untuk kebutuhan presiden yang akan datang. Tetapi di Indonesia survei itu ditujukan untuk menaikan elektabilitas dari presiden tersebut. Padahal sudah mau berakhir masa jabatan. Itu harusnya kata Mas Jemuk bertingkat komparatif. Setahu saya pokoknya kalau istilahnya mungkin salah. Tetapi itu yang namanya salah. Anda secara tata bahasa salah. Fatal. Terus yang fatal kedua. Ini penting ya. Yang kalimat pertama itu adalah fakta. Harusnya tetapinya juga berupa fakta. Kalimat kedua itu berupa opini. Mana buktinya bahwa itu untuk kepentingan Jokowi. Ini bahaya. Kalimat pertama tidak lengkap. Sudah tidak lengkap. Itu fakta. Yang kedua kalimatnya lengkap. Tetapi opini. Ini tidak sepadan. Anda harus belajar linguistik. Aduh fatal. Terus si Rocky. Aduh. Menyampaikan survei itu bayaran. Oke kalau secara hukum. Oke kalau secara hukum Rocky itu pasti jago. Tidak mungkin kita bisa menjerat. Ya itu dengan kata-kata bayaran tadi mungkin kita bisa menuduh bahwa ada unsur untuk kepentingan yang membayar. Ya itu pasti. Kita tidak bisa. Apa katakanlah menangkap Rocky dengan itu. Dia akan menjawab. Loh memang kan ada yang membayar. Ya. Karena beberapa survei itu memang dibayar untuk tujuan kepentingan yang membayar. Tetapi ya ini harus kita cari ahli linguistik lagi untuk memenjarakan si Rocky Gerung. Menuntut hukum. Kata-kata bayaran itu di Indonesia idiomnya beda. Konotasinya beda. Orang yang sudah biasa melakukan pekerjaannya tidak mungkin ditambahkan mel-mel bayaran. Seperti saya tukang servis. Tidak mungkin ditambahkan servis bayaran. Karena pasti dibayar. Tetapi kan survei tadi memang bisa bukan bayaran. Tetapi rata-rata memang sudah umum itu dibayar. Jadi kalau dia menambahkan kosa kata bayaran, diksi bayaran. Itu kita bisa menganggap itu ada unsur negatif. Misalkan tidak mungkin yang sudah umum itu digandingkan dengan kata bayaran. Kecuali ya hal-hal negatif. Pembunuh bayaran. Oke itu nanti saya serahkan ahli linguistik. Jadi yang masalah survei bayaran itu kayaknya kita tidak bisa mencerah si Rocky. Walaupun saya tahu konotasinya itu adalah jelek. Bahwa survei itu disetting sedemikian rupa untuk kepentingan yang membayar tanpa objektivitas. Gitu kamangnya. Tidak objektif. Sesuai kepentingan. Harus dijadikan bagus. Kamangnya begitu. Oke. Yang kedua ini. Dungu Mesti Rocky itu terbukti. Kelihatan apa? Kelihatan tidak pernah nonton berita, nonton TV. Dia hanya mendapatkan info dari Hersu Beno yang sudah meleset tadi memberi umpannya. Jadi Hersu Beno itu bahaya. Dia itu bukan memberikan kalimat konfirmatif. Minta konfirmasi. Tetapi lebih tepatnya Hersu Beno itu pertanyaannya adalah pertanyaan informatif. Bahkan cenderung persuasif. Menekan orang dengan opini yang sudah jadi. Bukan bertanya informatif. Bagaimana dengan di Indonesia mengenai survei kepuasan publik itu. Apakah tujuannya itu informatif. Bertanya minta informasi atau konfirmasi. Benarkah di Indonesia itu tujuannya untuk kepentingan penguasa untuk menaikkan elektabilitas. Itu konfirmatif. Tetapi pertanyaan Hersu Beno itu menurut saya sudah persuasif. Sudah menyediakan datanya. Tinggal orang itu mengiyakan. Itu kita harus hati-hati. Apalagi pernyataan kalimat majemuk tadi tidak benar. Yang namanya majemuk komparatif itu. Ya depannya lengkap, belakangnya lengkap. Depannya fakta, belakangnya juga fakta. Kalau di Amerika orang biasa menggunakan tangan kiri. Tetapi kalau di Indonesia orang biasa menggunakan tangan kanan. Itu komparatif. Sama-sama fakta, sama-sama fakta. Dan juga di belakangnya ada keterangannya. Pertanyaan yang kualitasnya jelek diberikan kepada orang yang otaknya hatinya dengki. Tersombong. Saya profesor pasti langsung saya bisa jawab. Tidak lihat konteknya. Oke kita bedah lagi. Kenapa saya bilang rogi gerung itu dungu? Karena dia menyebutkan. Apapun setinggi-tingginya approval rating dari Jokowi. Sudah ada pengaruhnya. Karena 10 hari lagi kan dia sudah langsung. Terus apa gunanya? Kali ini seandak ajari. Harusnya tuduhan ke Jokowi ini kesempatan untuk menjerumuskan, untuk menjebloskan Jokowi lebih dalam. Kalau Anda menonton berita aslinya. Ternyata, ini kan berita aslinya begini. Roky itu melihat ya diumum ya, sudah diumumkan bahwa sesuai survei dari indikator politik itu, kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu adalah 75%. Jadi rogi langsung menangkapi, mau 75, mau 90, 9 atau 100. Tidak penting. Emang dia mau nyapas lagi? Nah, kurang keren Anda itu. Harusnya, kalau menurut saya. Begitu saya kasih nanti ya. Anda itu bilang, survei telah membuktikan bahwa Jokowi itu sudah tidak dipercaya oleh masyarakat. Keren kan? Lebih menjerumuskan. Itu kurang baik apa saya ini? Kenapa? Karena Anda tidak menonton. Ternyata beritanya seperti ini. Oke, ikuti dulu beritanya. Sedikit penurunan approval Presiden Jokowi. Di bulan Juli itu mencapai 82%. Kita zoom in khusus 2 bulan terakhir, Putri. Itu ada sedikit penurunan approval Presiden Jokowi. Di bulan Juli itu mencapai 82%. Terakhir 75%. Ada terkoreksi sekitar 7% dibanding 2 bulan lalu. Tapi overall masih cukup tinggi tingkat kepuasannya. Oke. Terjadi penurunan begitu ya Prof. Burhan. Kira-kira faktor apa saja yang membuat penurunan itu terjadi? Cukup tinggi ya 7% penurunannya? Ya betul. 2 bulan terakhir 7% penurunannya. Nah, untungnya approval Presiden Jokowi baseline-nya tinggi di periode kedua. Oke, kira-kira Anda dapat poinnya Pak Burhanuddin Muhtadi itu sampai seperti menutupi gitu loh, segera membuat alasan. Poin pentingnya adalah ternyata survei Pak Jokowi itu pada bulan Juli adalah 82%. Kemudian 2 bulan berikutnya sampai September turun menjadi 75%. Artinya turun 7%. Artinya turun 7%. Ini besar sekali. Inilah kuncinya yang jelas Rocky Gerung nggak nonton. Ini yang lebih cerdas adalah reporter atau presenter dari TV One ini jeli langsung menohok. Bukannya Pak Burhanuddin langsung agak segera mengkonter. Dia menjelaskan penyebab turunnya itu adalah deflasi. Yang kedua adalah isu kawal MK. Kemudian dia langsung mengkonter bahwa baseline-nya tetap baik. Tapi ini poin penting. Kalau Rocky Gerung itu nonton, ya ini poin penting dari survei tadi. Kalau media masa itu kan memblow up 75%-nya. Harusnya Anda itu memblow up turunnya yang 7%. Itu penting dan sangat fakta. Ternyata bulan ini, dua bulan ini karena kelakuan Jokowi. Dan isu fufu-fufu, Anda udahlah aduk modal seperti apa. Orang kan secepatkan. Karena itu fakta. Terjadi penurunan yang sangat drastis. Bahwa Jokowi ternyata tidak dipercaya oleh masyarakat. Terbukti dari isu fufu-fufu, kemudian jahit pribadi, Kaisang. Dan kawal MK. Menunjukkan kepercayaan masyarakat benar-benar sudah tergerus drastis. 7% dalam waktu 2 bulan. Itu sangat besar. Anda agak jeli. Oke, yang poin terakhir, mohon maaf, saya memakai filosofi dari Anda. Yang namanya hermeneutik kedurigaan. Itu sangat boleh digunakan. Ternyata itu memang biasa digunakan oleh wartawan. Yaitu sikap skeptisme dalam menanggapi suatu fakta, suatu teks. Karena sekarang ini ada visual. Kita melihat berita, bukan teks saja. Jadi kita harus punya sikap skeptis, keraguan-raguan terhadap apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung itu menyampaikan bahwa survei ini bayaran. Kalau saya justru gampang saja. Siapakah yang membayar? Kalau Rocky Gerung pastinya, ya pasti Pak Jokowi yang membayar. Lah kalau saya akan off of the box. Dengan hermeneutika kecurigaan tadi. Bisa jadi yang membayar ya Anda dan golongan Anda. Supaya apa? Supaya kita bisa ngontor ini. Masukkan. Supaya kita bisa menjelek-jelekkan Jokowi. Kasih survei yang tinggi-tinggi. Nanti saya siapkan konternya. Itu lho. Sudah mau lengser. Masih survei-survei. Itu bohong. Bisa saja kan seperti itu. Itulah gunanya hermeneutik kecurigaan. Jadi ini saya merasa yakin. Saya sudah bisa mengertikan dengan sah dan meyakinkan bahwa kedua orang ini adalah jadong. Fikirannya jadong. Jahat, bodoh, dan bohong. Bodoh karena dia merasa sok pinter. Bohong kebohongannya itu sudah tidak disadari bahwa dia itu berbohong. Merasa yakin benar. Dan jahatnya itu tadi disampaikan di publik. Atas nama integritas seorang profesor satunya seorang jelas-jelas tertulis jurnalis senior. Silahkan Anda tulis di kolom komentar mengenai pendapat saya ini. Apakah Anda setuju atau sesuai pendapat Rocky? Kita tunjukkan fakta bukan asal omon-omon. Berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena saya diajari oleh mereka berdua untuk menghormati ilmu pengetahuan. Hari ini menjadi bumerang bagi Anda yang sok pinter, sok sombong. Eh sok sombong. Sombong dan ternyata bodoh. Lebih tepat lagi Anda berdua itu berpikir secara dungu sesuai. Yang disepulitan oleh CokroTV. Saya sepakat. Semoga video ini menginspirasi membuka wapasan Anda waduh ketinggian. Yang lebih penting lagi adalah membuat Anda terhibur. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas dan waras. Terima kasih telah menonton!